Kemacetan juga ini, ini mau ke rumah saudara, tapi terperangkap dalam kemacetan juga ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan channelnya Mas Fati Ritvlog, yang akan menghabarkan tentang info terkini ya, seputar arus mudik lebaran ini. Ini sekarang ini saya berada kembali lagi di Desa Penjulo ya, ini di malam ke-6 lebaran ya. Ini masih terpantau sangat ramah, sangat macet sekali ya kendaraan lalu lintas ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita tampak di sini teman-teman ya, kendaraan sangat pandet, merayap sedek dan mengular ya. Ini dari mulai utara pasar, pasar penjulo, sampai lampu merah ini pemacetannya. Karena di sini ada lampu merah, satu-satunya di kota penjulo. Dan tempat di judi depan sana ada masjid ya. Jadi saya sekarang berada di dalam kemacetan juga ini. Ini mau ke rumah saudara, tapi terperasa ke dalam kemacetan juga ini. Terima kasih telah menonton! Ini adalah teman-teman ya, ini adalah macet jami dari kota penjulo, yang macet falah. Dan tempat dari depan ini adalah arus dari arah kota Gendeng dan kota Jember. Ini sangat padat juga ya, merayap. Tapi sepertinya lebih padat yang tadi ya, yang mengular di sebelah ini ya, arah menuju ke selatan ya, dari arah pasar penjulo ke menuju ke selatan. Terima kasih telah menonton! Dan ini kendaraan yang dari, aneh itu menonton, yang dari arah barat. Ini saya menuju ke arah desa teling. Jadi kendaraan kalau di sini nggak terlalu padat, karena jauh dalam merah. Oke teman-teman, sekian dulu videonya untuk kali ini tentang informasi ya tentang arus mudik lebaran Di hari kelima atau malam ke-6 ya di bulan lebaran kali ini ya tahun 2024 Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir Saya ucapkan minalai adzin wafah adzin, mohon maaf radaan batin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh